Seorang remaja putri berusia 15 tahun di kota Cimahi terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Korban ditemukan seorang petani dengan sejumlah luka di tubuhnya di kebun tomat. Remaja putri berinisial ZN berusia 15 tahun masih terbaring di ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah RS Udecibabat, kota Cimahi, Kamis pagi. Tubuh korban mengalami luka di sekujur tubuhnya dan wajahnya. ZN harus menjalani perawatan tim medis karena diduga telah menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Sebelumnya korban ditemukan pada Kamis pagi oleh Didin, seorang petani di kawasan Cipagran, kota Cimahi. Saksi menuturkan korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kondisi luka-luka di semak-semak kebun tomat. Selain itu, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saksi awalnya menduga jika rintihan dari korban adalah suara burung. Motor saya ada suara nguk-ngukan sama saya burung disana motor disana. Saya jalan, langsung senter. Lihatkan kakinya. Keluarga korban sendiri mengetahui keberadaan korban setelah fotonya viral tersebar di media sosial. Ada saudara nge-WA lagi di mana, katanya lagi di kosan. Di Jakia ada di Cimahi ada, kata aku lagi ngejagain mama di rumah sakit, kata aku lagi dikituin. Tapi kok ini di Facebook katanya ada yang mirip Jakia, katanya T. Coba kirimin fotonya screenshot pas dikirimin. Oh iya, memang iya. Dilihat dari baju sama rambut. Terus buru-buru disuruh datang ke rumah sakit, nyata-nyin memang benar-benar ini. Akibat kejadian ini, keluarga berharap agar pihak polisian bisa mengungkap kasus dugaan penganyayaan terhadap korban. Saat ini pihak polisian tengah menyelidiki kasus tersebut. Tresna Pamungkas, Cimahi Terima kasih telah menonton!